Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi PKTV Grece Beneh Sejak pukul 9 pagi 14 Februari 2022, warga kejamatan Muara Muntai di beberapa desa mendatangi dan memadati TPS masing-masing untuk menyeluruhkan hak pilihnya. Warga yang datang ke TPS-nya masing-masing pun rela mengantri, agar hak pilihnya bisa diakomodir oleh pihak penyelenggara pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024. Ciamat Muara Muntai, Mulyadi sangat mengapresiasi atas partisipasi warga yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu ini. Tidak hanya itu, Mulyadi juga menyebut partisipasi pemilih di beberapa desa yang ada di wilayah kejamatan Muara Muntai hampir mencapai 80 persen. Hal tersebut terlihat dari antusiasnya warga yang datang ke TPS. Selain itu, Mulyadi mengemukakan ada sejumlah desa yang menjadi perhatian pemerintah kejamatan dan kabupaten, di mana infrastruktur jaringan internet yang masih terkendala untuk mengakses data pemilih. Namun demikian hal tersebut dapat diantisipasi menggunakan data dari handphone, sehingga tidak menjadi kendala dalam pemungutan suara. Tentu harapan kita mudah-mudahan dengan adanya pemilu pada saat ini, melahirkan nantinya para anggota-anggota DPR, kemudian para anggota DPD, baik yang dari pusat maupun anggota DPRD, kebupaten kemudian provinsi dan secara RI-nya, mudah-mudahan nanti bisa mewakili nanti suara-suara rakyat yang ada di wilayah ketekatan negara untuk dalam langkah pembangunan 5 tahun ke depan. Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Muara Muntai mengatakan warga di 13 desa di Kecamatan Muara Muntai sangat antusias untuk datang ke TPS masing-masing dan ditargetkan partisipasi pemilih mencapai 80%. Untuk menarik partisipasi pemilih, PPK Kecamatan Muara Muntai juga mengadakan sayembara TPS terbaik dan unik. Hal itu dilakukan agar para warga mau datang agar menyalurkan hak suaranya. Dari hasil pemantauan tim PPK Kecamatan Muara Muntai ada 4 TPS di 4 desa yang masuk nominasi penilaian diantaranya TPS Desa Jantur, Desa Batuk, dan Desa Muara Muntai Ulu. Untuk harapan kami, Alhamdulillah, yang pertama harapan kami dengan adanya demokrasi 5 tahun sekali ini, pemilihan secara langsung, yang pertama bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang memiliki rasa empat terhadap masyarakat, kemudian yang paling penting adalah pemimpin yang peduli terhadap masyarakat. Itu yang harapan kami, baik itu melalui Presiden, DPD, DPR RI, sampai ke tingkat bawah yaitu Kabupaten. Pada pemilu serentak tahun 2024 ini, Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki daftar pemilih tetap sebanyak 14.700 dengan 57 TPS yang tersebar di 13 desa. Demikian Fairu Sabadi, PKTV Kutai Kartanegara, Muartagat.